Ya baik, pada pagi hari ini kita akan membahas topik tentang medan magnet ya. Jadi kita sudah sampai di bab 4 dengan topik medan magnet. Jadi topik yang baru ya. Kalau sebelum-sebelumnya bab 1, bab 2, bab 3 kan tentang kelistrikan ya. Nah kalau sekarang sudah akan di topik tentang kemagnetan. Dimulai dari bab 4 yaitu tentang medan magnet ya. Oke langsung saja saya share powerpoint-nya atau slide-nya. Di monitor sudah terlihat ininya ya, slide PBT-nya ya. Sudah ya, benar ya. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama dulu tentang ini ya, halaman pertama ya. Tentang aplikasi dari magnet ya. Aplikasi dari kemagnetan yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama itu kompas ya. Saya kira kalian semua sudah tahu tentang apa itu kompas. Jadi kompas ini kan penggunaannya kan sebagai penuju arah ya. Jadi kalau kita berada di sebuah lokasi, terus kita nggak tahu mau ke arah mana ya. Kita kebingungan ya. Maka kita bisa menggunakan kompas. Jadi kompas ini bekerja berdasarkan interaksi antara magnet yang ada di dalam kompas. Jadi jarum kompas itu kan dari magnet gitu ya. Dari bahan magnet ya. Kemudian nanti dia berinteraksi atau ditarik, ditolak ya. Berinteraksi dengan kemagnetan bumi. Jadi bumi kita ini juga bersifat magnet ya. Jadi bumi kita ini seperti magnet raksasa gitu ya. Jadi nanti dia yang menggerakkan jarum kompas. Cuma yang perlu diperhatikan juga ternyata antara kemagnetan bumi ya dengan, maksud saya itu ini apa itu, sumbu utara-selatan magnetnya bumi itu ternyata tidak persis ya. Tidak persis segaris dengan sumbu utara-selatan dari geografinya bumi ya. Ternyata nggak sama ya. Jadi sumbu utara-selatannya magnet bumi dan sumbu utara magnetnya secara geografisnya itu ternyata nggak segaris ya. Makanya nanti ada istilah sudut inklinasi sama sudut deklinasi. Itu kan ada perbedaan antara kemagnetan bumi dan utara-selatannya bumi secara geografis. Nah itu, tapi kita nggak bahas itu ya. Jadi yang akan kita bahas itu lebih ke arah kemagnetannya. Nah itu ya yang pertama ya. Tapi kalau sekarang sudah ada teknologi yang lebih baru ya untuk mencari arah ya, yaitu menggunakan GPS. Kalau GPS kan bekerja berdasarkan posisi kita menggunakan satelit ya. Jadi interasinya dengan satelit ya. Satelit buatan manusia tentunya ya, yang ada berdasarkan di atmosfer bumi. Di angkasannya bumi lah bukan atmosfer ya, bisa juga di luar atmosfer ya. Nah kalau dulu kan orang belum bisa buat satelit ya. Sehingga yang diandalkan itu ya kompas ini, jarum kompas. Tapi sekarang sudah lebih maju. Itu yang pertama. Kemudian contoh penggunaannya lain itu harddisk. Harddisk di komputer ya, atau di laptop. Jadi harddisk itu bekerja berdasarkan kemagnetan ya. Baik untuk memutarnya, jadi harddisk kan harus diputer ya. Supaya kita bisa membaca data yang ada di dalam harddisk, harus kita puter. Nah pemutarnya itu kan menggunakan motor listrik. Nah motor listrik itu kan di dalamnya ada magnetnya. Ya itu bisa juga cara penyimpanannya juga menggunakan magnet ya. Jadi data-data yang mau kita simpan ke dalam harddisk, ya nanti dinyatakan dalam bentuk magnet-magnet ya. Dalam bentuk sektor-sektor kemagnetannya. Ya ada dua kemungkinan sih. Bisa menggunakan metode kemagnetan, atau bisa juga menggunakan metode kelistrikannya. Jadi ada dua teknik untuk penyimpanan data. Yang pertama menggunakan kelistrikan ya, jadi kayak kapasitor gitu ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan kemagnetan. Jadi seperti induktor ya. Jadi itu dua cara penyimpanan data secara listrik magnet. Terus kemudian yang ketiga ini French magnet ya. French magnet itu apa? Kayak itu ya, kayak apa ya? Kayak mainan itu. Mainan-mainan yang ditempelkan di kulkas gitu ya. Pernah tahu ya kalian ya? Pernah tahu atau pernah punya ya? Ada yang punya itu ya. Jadi kayak apa itu mainan-mainan yang ditempelkan ke kulkas menggunakan magnet ya. Jadi kulkas itu kan dari besi ya. Dari besi atau dari baja ya. Nah nanti itu di mainannya itu ada bahan magnetnya ya. Sehingga bisa nempel di dalam ini pintu kulkasnya itu ya. Itu saya kira juga tahu ya. Sudah banyak dijual itu ya. Nah ya mungkin yang kita enggak tahu itu yang ini ya. Yang keempat ini ya. Yaitu mahlef. Mahlef train atau magnetic levitation train. Jadi kereta api levitasi ya. Levitasi itu kayak melayang lah ya. Jadi kereta api melayang. Magnetik ya. Jadi kereta apinya itu enggak ini ya. Apa isilahnya itu enggak nempel di rail. Lebihnya kereta api kan nempel ya. Rudahnya ya. Nempel di rail. Nah ini kereta apinya sedikit melayang ya. Melayang di atas rail. Itu kenapa kok seperti itu ya. Karena nanti ada kemagnetannya ya. Jadi kereta apinya itu nanti menghasilkan magnet. Sehingga dia bisa melayang di atasnya rail. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk mengurangi gesekan. Jadi kalau kereta api itu nempel di rail ya. Kan nanti ada gesekan. Dan ini kan ceritanya ini kereta api cepat ini ya. Jadi kereta api super cepat ini ya. Ya kereta api cepat kan dia bergeraknya kan harus dengan kecepatan tinggi ya. Jadi mungkin sampai kecepatan 200 gitu ya. Jadi kecepatannya ya apa ya. Separuhnya pesawat ya. Mungkin enggak nyampe. Kok kecepatan inilah. Kecepatan tinggi gitu ya. Nah itu supaya itu bisa terjadi ya dan tidak menimbulkan gesekan ya. Tidak menimbulkan panas. Maka nanti kereta apinya harus sedikit melayang ya. Sedikit melayang di atas. Artinya enggak nempel ya. Ya itu disebut dengan mahlet dan ini kereta api modern ini ya. Ya yang teknologinya masih ini ya masih terus dikembangkan ya. Di Jepang terutamanya. Jepang, di Eropa, dan di Amerika. Kalau di Indonesia sih masih belum ya. Jadi biasanya itu kemanetannya menggunakan ini, arus ini apa. Arus listrik superkonduktor. Superkonduktif. Jadi arus listrik dengan kekuatan besar ya. Sehingga nanti menimbulkan kemanetan yang bisa melayang. Nah itu. Itu adalah contoh penggunaan kemanetan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kita tahu kan tiga ya. Yang dua ini kan di negara maju. Maaf. Yang keempat ini kan di negara maju. Nah terus kemudian ini ya. Cara untuk memperoleh medan mahanet. Jadi prinsipnya itu medan mahanet itu asalnya dari mana gitu ya. Kalau medan listrik kan kita sudah tahu ya. Di bab satu ya bahwa medan listrik itu ditimbulkan oleh muatan listrik. Jadi kalau ada muatan listrik, maka di sekitarnya nanti akan timbul medan listrik. Nah bagaimana kalau medan mahanet itu? Nah medan mahanet bisa kita buat ya. Kita anggap mirip seperti listrik. Jadi kalau medan listrik ditimbulkan oleh muatan listrik, maka kalau gitu medan mahanet bisa ditimbulkan oleh muatan mahanet ya. Atau istilahnya apa ini? Magnetic Monopoly. Nah yang jadi masalah itu apa ada muatan mahanet atau magnetik monopoly ya. Magnetic istitikasi ini kan tanda tanya nih. Jadi karena dalam kenyataannya itu muatan mahanet atau magnetik monopoly itu enggak ada. Beda dengan muatan listrik. Kalau muatan listrik monopoly ada, tapi kalau muatan mahanet monopoly itu enggak ada. Ya ini semacam inilah, semacam analogi. Ya ini pembahasan lanjutannya bahwa tidak ada muatan magnetik itu. Jadi ilustrasinya kalau muatan positif ya di listrik itu. Muatan listrik bisa kita, apa itu? Bisa kita ambil ya. Bisa kita atur ya secara tunggal ya. Ya maksudnya itu muatan positif sendirian ya bisa atau muatan negatif sendirian ya. Jadi enggak harus keduanya muncul ya. Jadi baik muatan plus atau muatan minus itu bisa hadir ya, bisa muncul secara tunggal ya. Jadi muatan istilahnya itu terisolasi ya. Jadi muatan positif bisa diisolasi, muatan negatif juga bisa diisolasi. Artinya mereka bisa dihadirkan secara tunggal ya. Nah itu tidak seperti itu kalau di kemanetan ya. Kalau di kelistrikan bisa ya. Ada isi lancar, muatan monopoly ada. Tapi kalau di kemanetan itu enggak ada. Kenapa? Ya coba kita lihat saja. Misalkan ini ada manit batang ya. Manit batang itu kan ada kutub utara, ada kutub selatan ya. Kemudian kita coba ini, apa ini. Kita pecah ya. Kita pecah menjadi dua bagian. Ini kan. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata di bagian tempat kita tadi pecah itu, di sini muncul utara ya. Di sini muncul selatan. Jadi artinya setiap bagian dari pecahan tadi ya, ada utara-selatan ya. Ya terus saya pecah lagi. Ternyata begitu pula untuk setiap pecahan-pecahan tersebut ya. Jadi kayak ini loh. Utara-selatan, 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 utara-selatan. Nah seperti itu. Jadi artinya kita enggak bisa memisahkan kutub utara sendirian ya. Kenapa? Karena setiap ada kutub utara, mesti di ujungnya satunya itu ada kutub selatan. Jadi yang terjadi itu seperti itu ya. Utara-selatan, utara-selatan. Jadi setiap ada utara, pasti ada selatan. Setiap ada selatan, pasti ada utara. Jadi kita enggak bisa mengisolasi gitu ya. Kan beda dengan listrik tadi kan. Kalau listrik kan kita bisa mengisolasi muatan positif sendirian ya, tanpa ada muatan negatif. Tapi kalau di kemanetan enggak ada itu. Kita enggak bisa mengisolasi kutub utara-manet sendirian tanpa ada kutub selatan. Mesti ada, mesti mereka itu berini, seranya berpasangan. Jadi itu ya. Jadi ini ureanya ya. Jika manet kemanet dipotong, maka tiap potongan tetap merupakan manet. Kutub utara dan selatan selalu berpasangan. Itu yang disebut dengan nama dipol. Didi itu dua. Jadi kemanetan itu pasti dipol. Mesti berdua ya. Mesti berdua. Tapi kalau kelistrik kan bisa monopolenya. Artinya bisa sendirian. Itu-itu yang membedakan antara listrik dan kemanetan. Makanya didik saya katakan bahwa monopole manet itu enggak ada ya. Karena manet selalu berpasangan. Nah itu yang berkaitan dengan dipol-monopole ya. Terus berikutnya bagaimana kalau saya tekatkan ya. Jadi kalau di kelistrikan itu kan kalau muatan positif, saya tekatkan dengan muatan positif, saling tolak ya. Atau muatan negatif, saya tekatkan dengan muatan negatif, saling tolak. Tapi sebaliknya kalau muatan positif, saya tekatkan dengan muatan negatif ya. Mereka saling tarik. Nah itu terjadi pula di kemanetan ya. Jadi misalkan ini ya, di gambar yang sebelah kiri ini kan kutub utara ya, saya tekatkan dengan kutub selatan. Nah terjadi mereka saling tarik ya. Antara kedua kutub ini saling tarik. Tapi kalau kutub yang sama ya, ini utara dengan utara ini saya tekatkan, makanya terjadi saling tolak ya. Jadi ada kesamaan dengan kelistrikan ini. Nah itu ya. Jadi intinya itu kutub manet yang setipe ya, itu akan saling tolak ya. Utara dengan utara, selatan dengan selatan. Tapi kalau kutub manetnya enggak setipe ya, utara dan selatan atau selatan dan utara mereka akan saling tolak. Nah terus berikutnya adalah ini, cara memperoleh medan manet. Nah ini ada dua cara ya. Ada dua cara kita untuk mendapatkan medan manet. Cara yang pertama ya, seperti tadi itu menggunakan apa? Bahan manet. Seperti kompas itu kan, menggunakan bahan manet. Atau cara yang kedua ya. Yaitu apa? Menggunakan arus listrik. Jadi dua cara untuk menghasilkan medan manet. Menggunakan bahan manet dan menggunakan arus listrik ya. Contoh menggunakan arus listrik kayak itu tadi. Contohnya, itu motor listrik gitu ya. Motor listrik itu menggunakan arus listrik kan, supaya timbul manet. Ya pokoknya ada dua cara lah untuk menghasilkan medan manet. Menggunakan bahan manet sama menggunakan arus listrik. Nah, untuk yang kita bahas di bab ini, kita akan lebih banyak membahas ini, medan manet yang dihasilkan oleh arus listrik. Jadi yang pertama ini enggak kita bahas, enggak terlalu kita bahas cukup jauh, hanya sepintas saja. Kita akan lebih banyak membahas yang cara kedua, yaitu menghasilkan medan manet menggunakan arus listrik. Itu pembahasan kita di bab ini, bab 4 ini. Sebelum membahas lebih lanjut tentang medan manet, perlu kita ketahui dulu, satuan-satuan untuk kemagnetan. Kalian masih ingat tentang ini ya, satuan-satuan untuk listrik ya. Kalau satuan medan listrik itu apa? Ini penting ini ya. Jadi nanti bisa membandingkan antara medan manet sama medan listrik. Kemarin satuan medan manet itu apa? Ada yang tahu? Lorenz, bukan Pak. Maaf, Pak. Ini saya coba mereview ini, mereview yang bab sebelumnya ya, bab 123 ya. Karli listrik ya. Medan listrik kemarin satuannya apa? Newton per kolom. Ya, benar, Newton per kolom. Eh, satuannya jutaan per kolom. Nah, kalau medan manet satuannya itu ini ya. Satuannya Weber per meter persegi. Ya, Weber per meter persegi. Ini disebut dengan nama Tesla. Jadi, jadi besaran vektor ya. Jadi sama seperti medan listrik, metal listrik kan besaran vektor. Medan manet juga besaran vektor ya. Kalau medan listrik, kemarin satuannya kan Newton per kolom. Nah, kalau medan manet satuannya itu adalah Weber per meter persegi. Disebut juga dengan Tesla. Jadi, pakai satuan Tesla ya. Satu Tesla itu berapa sih? Satu Tesla itu satu Weber per meter persegi ya. Jadi, pakai satuan Tesla lah. Gampangnya gitu ya. Nah, selain Tesla ada satuan lagi ya. Itu namanya Gauss. Jadi, satuannya lebih kecil. Jadi, satuan yang lebih kecil dari Tesla itu Gauss. Yaitu satu Tesla itu sepuluh ribu Gauss. Itu, kaitannya ya. Satu Tesla sepuluh ribu Gauss. Atau kalau dibalik satu Gauss ya berarti seper ya. Seper sepuluh ribu ya. Sepuluh minus empat Tesla. Tapi nanti kita pakai satuan Tesla ya. Satuan S. Satu Tesla itu satu Weber per meter persegi. Weber itu satuan untuk fluk ya. Satuan untuk fluk magnet. Fluk magnetnya satuannya Weber. Tapi kalau medan magnetnya satuannya Tesla. Gitu ya. Ya, sama kayak kemarin ya. Fluk listrik. Fluk listrik. Kalau sekarang ini fluk magnet. Nanti kita bahas. Nah, terus berikutnya kita bahas. Ini garis-garis daya pada magnet. Dan magnet ya. Magnet batang. Jadi garisnya itu keluar dari kutub utara ya. Keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan ya. Ya, jadi keluar dari kutub utara menuju kutub selatan ya. Ya, sama seperti kelistrikan ya. Kalau kelistrikan kan garisnya itu kan keluar dari muatan positif ya. Jadi pada muatan positif itu kan garisnya akan keluar ya. Kemudian kalau muatan negatif garisnya akan masuk. Jadi kimirnya seperti itu ya. Jadi kutub utara ini seperti muatan positif kalau dikelistrikan ya. Sementara kutub selatan ini seperti muatan negatif kalau dikelistrikan. Ini ya, seperti yang ditulis di tulisan sebelah kanan ini ya. Garis gaya dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Kerapatan garis gaya persatuan luas di satu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Jadi garis gaya magnet ini suatu besaran ya. Yang kita sebut dengan nama apa tadi? Flug-flug tadi ya. Jadi garis gaya itu nama lainnya itu Flug-magnet. Flug-magnet satuannya apa? Weber tadi. Nah kalau kerapatan garis persatuan luas, nah itu namanya baru medan magnet ya, kuat medan magnet ya. Jadi dengan kata lain ya medan magnet itu sama dengan Flug-magnet ya, dibagi luas. Kerapatan garis itu kan ya Flug dibagi luas. Makanya satuannya itu kan Weber meter persegi karena dibagi dengan luasan tadi. luas penampang maksudnya ya. Penampang yang ditembus oleh garis gitu. Ya Tesla, itu Tesla ya. Jadi kalau kerapatannya, eh maaf, kerapatannya. Garis gayanya itu satuannya Weber, tapi kalau kerapatannya, itu satuannya Tesla. Kerapatan itu kan kuat medan magnetnya. Jadi kalau semakin rapat itu ya, semakin kuat ya medan magnetnya. Tapi kalau renggang berarti medan magnetnya lemah. Kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet. Ini berarti medan magnet paling kuat di daerah kutub. Jadi kayak di kelistrikan, kalau di kelistrikan kan muatannya. Jadi semakin dekat dengan muatannya, ya semakin besar medan listriknya. Muatannya itu kan kutub berarti ya. Kalau di kemanetan, ya semakin dekat dengan kutubnya, ya semakin kuat medan magnetnya. Ya jadi gitu ya. Jadi makin jauh dari kutub, maka ya seperti kelistrikan tadi. Jadi kalau di kelistrikan kan semakin jauh dari muatannya, ya semakin kecil medan listriknya. Kalau di kemanetan ini, ya semakin jauh dari kutub magnetnya, ya semakin kecil medan magnetnya. Pokoknya intinya kutub magnet ini seperti muatan listriknya, ya. Kalau di metalistrik. Nah seperti ini, ya. Jadi ini kan gambar penggambarannya, ya. Jadi ini kutub ada apa ini namanya? Magnet Batang, ya utara-selatan. Terus ini kan ada garis warna biru ini kan, garis ininya ya, garis gayanya ya. Oh maaf kok garis gayanya. Garis medan magnetnya ya, garis medan magnetnya itu. Ya keluar dari utara, masuk ke selatan ya. Jadi ini, jadi di atas itu seperti ini ya putarannya ya. Nah kalau di bawah seperti ini gitu ya. Nah kalau kita pengen tahu tentang medan magnet di satu titik ya, kan dia vektor ya. Jadi dia punya besar dan punya arah. Kalau besar kan dilihat dari kerapatannya ya. Jadi kalau semakin rapat garisnya berarti semakin kuat medan magnetnya ya. Nah kalau arah, dilihat dari ini garis singgungnya ini. Garis singgung antara garis, garis apa, garis medan magnet ini di setiap titik. Misalkan ini, di atas ini ya. Ini kan garis singgungnya berarti ke sana ini ya, di atas ini lah. Berarti arah medan magnetnya ke arah mana ini? Ke arah kanan ya. Kemudian kalau di sini ya, di sini ke mana ini arah medan magnetnya? Ini garis singgungnya. Nah garis singgungnya berarti kan lewat sini berarti ya ke atas ini kan. Garis singgung di sini loh ya. Ini kan garis singgungnya di titik sini ya. Titik sebelah apa ini? Di sebelah kiri ini. Kemudian kalau ini dekat kutub ya, dekat kutub utara ke mana? Ini. Dekat kutub utara berarti kan keluar dari kutub utara ini ya. Pokoknya garis singgungnya lah ini ya. Pas di tengah ini ya. Kalau di tengah ya berarti ini menuju ke arah kiri. Sementara kalau di selatan ya seperti ini ya. Ke arah kiri juga. Ke arah kiri juga ini. Ya pokoknya ini adalah garis singgungnya ini karena pas di tengah. Misalkan lagi kalau di bawah ini. Di bawah sini ke mana ini? Di sini. Berarti arahnya ya ke sana ya. Kan garis singgungnya ini. Berarti arah medan magnetnya ke kiri. Kalau di sini ke mana? Di sini berarti garis singgungnya berarti ke bawah ini. Kalau di sini ke bawah. Garis singgungnya. Kan gini muternya ini ya. Nah gini muternya kan. Nah itu. Itu kaitannya dengan besar dan arah dari medan magnet ya. Kalau dilihat dari garis. Garis-garis medan magnetnya. Jadi intinya itu kalau kuat medan magnetnya dilihat dari kerapatan dari garisnya. Semakin rapat semakin besar kuat medan magnetnya. Kalau arah dilihat dari garis singgungnya. Garis singgung pada garis, pada lintasan ini medan magnetnya. Nah sekarang kalau ini gaya magnet. Jadi magnetnya bentuknya sudah lain ini. Kalau tadi kan berbentuk magnet batang. Ini magnet berbentuk uruf U. Jadi biasanya yang digunakan di motor listrik itu ya ini ya. Magnetnya bentuk uruf U. Ya jadi kalau magnetnya bentuk uruf U itu. Apa itu? Keuntungannya itu apa? Ya akan diperoleh ini medan magnet yang homogen. Jadi medan magnet yang dihasilkan ini kan. Boleh dikatakan homogen. Terutama yang di bagian ini ya. Yang di bagian dekat dengan ini ya. Ujung-ujung dari huruf U ini. Kalau yang di bawah-bawahnya enggak ya. Tapi yang dekat. Ini yang biasanya digunakan di ini ya. Di motor listrik atau di dinamo itu. Jadi prinsipnya itu medan magnetnya. Dari kutub utara ke kutub selatan. Ini arah-arahnya ini ya. Utara ke selatan. Nah ceritanya ini di sini itu ada muatan positif. Muatan positif bergerak ke arah sana ya. Ya katakanlah. Jadi gini. Medan magnetnya itu arahnya ke kiri ya. Ya. Arah kiri lah. Misalnya kutub utara di kanan, selatan di kiri. Jadi arahnya ke kiri ya. Nah anggap aja ini ada muatan positif bergerak ke belakang ya. Oke kok ke belakang. Ke depan ya. Dari kita ya. Jadi anggaplah ini masuk ke inilah ke apa ini. Ke kertas. Atau ke bidang monitor ini. Jadi masuk ke bidang monitor. Ya masuk ke sana lah. Masuk bidang. Maka nanti akan timbul gaya yang kita sebut dengan nama gaya magnet ya. Arahnya ke atas ini warna merah. Itu ada ininya. Ada aturannya nanti. Aturan untuk ke mana arah gaya magnetnya itu ya. Nanti yang akan kita bahas berikutnya ini. Jadi di sini gaya satuannya kan Newton. Gaya satuannya Newton dia besaran vektor ya. Muatan listrik satuannya kolom besaran skalar. Kecepatan ya. Meter dekat detik besaran vektor. Medan magnet Tesla juga besaran vektor ya. Jadi saya ulangi lagi. Medan magnetnya arahnya ke kiri ya. Kecepatannya arahnya ke depan. Atau menembus ini ya. Menembus bidang monitor ya. Maka nanti gaya magnetnya adalah ke atas ya. Kalau dia muatan positif. Nah aturannya itu ini loh. Ini adalah aturan untuk menentukan arah gaya magnet ya. Atau biasa disebut dengan nama ini. Aturan tangan kanan ya. Aturan tangan kanan ya. RHR ya. RHR. Right hand rule. Right hand rule. Aturan tangan kanan. Jadi kita gunakan tangan kanan. Tangan kanan kita ya. Ibu jari itu menyatakan arah kecepatan. Ibu jari menyatakan arah kecepatan. Kemudian empat jari ya. Itu menyatakan arah medan magnetnya. Maka arah-arah telapak tangan ya. Arah telapak tangan ini nanti menyatakan arah gayanya. Itu ya. Itu adalah aturan untuk perkalian silang. Yang sudah dulu kalian pelajari di Fisika 1 ya. Di bab 1 kan. Karena ada perkalian silang. Nah contoh penerapannya di ini. Di apa ini. Di gaya magnet ya. Gaya magnet itu nama lainnya gaya Loren. Nama lain untuk gaya magnet itu gaya Loren ya. Kalau gaya listrik gaya kolom. Jadi gaya Loren ya. Ditimbulkan oleh apa muatan yang bergerak di dalam medan magnet ya. Nah besar gaya Lorennya itu adalah F sama dengan Ki V Cross B ya. Perkalian silang. Jadi untuk perkalian silang ya kita gunakan ini. Aturan tangan kanan untuk menentukan arahnya ya. Ibu jari itu vektor pertama. Vektor pertama berarti kecepatan ya. Vektor keduanya itu B. Ini empat jari. Terus vektor hasilnya ini gaya magnet ini dinyatakan oleh telapak tangan. Nah seperti yang sudah kalian pelajari di fisika 1 ya. Bahwa vektor hasil pekaliannya itu pasti tegak lurus dengan kedua vektor yang dikalikan. Yaitu vektor V sama vektor B. Nah itu adalah tentang apa gaya gaya apa itu gaya Loren ya nah terus slide berikutnya ya gaya magnet nah ini ini cara ngitungnya ya ini sebetulnya mengulang apa yang sudah kalian pelajari dulu di fisika 1 bab 1 ya tentang tentang perkalian silang vektor ya ya jadi ulang lagi disini ya jadi perkalian silang misalkan ini ya V cross B kan perkalian silang bisa kita nyatakan dengan ini dengan perkalian dengan ini bukan perkalian determinan ya determinan matrik ya determinan matrik 3x3 jadi anggap aja vektornya 3 dimensi ya memang 3 dimensi ya jadi vektornya kan vektor V V X V Y V Z 3 dimensi vektor B V X V Y V Z 3 dimensi ya I J K kan I menyatakan arah sumbu X J arah sumbu Y dan K arah sumbu Z gitu ya kan I J K V X V nah nanti cara ngitungnya ya kita gunakan cara ngitung determinan jadi kalau kita ngitung determinan kan biasanya kita tulis ulang ini yang apa ini kolom 1 sama kolom 2 ya jadi kolom 1 kita tulis ulang sebagai kolom 4 kemudian kolom 2 kita tulis ulang sebagai kolom 5 ya nanti nanti jadinya seperti di bawah ini lalu kita kalikan ini diagonalnya ini ada diagonal yang turun ini ya warna biru diagonal biru ini turun itu kita beri tanda plus ya ya turun plus jadi ada ada 3 diagonal biru ini bertanda plus turun ya sementara yang merah ini yang naiknya diagonal ini diberi tanda negatif negatif jadi nanti kita tambahkan jadi yang biru tambah biru tambah biru terus dikurangi dengan yang merah merah kan negatif nanti nanti jadinya ini nanti ini kan ini kan ada yang plus itu berarti yang biru tadi yang biru kan ini V, Y, B, Z ini kan ini kan biru ini kan V, Y, B, Z ini kan V, Y, B, Z I satu lagi apa ini V, Z, B, X ini V, Z, B, X, J ini J ini terus ini K ini B, X, B, Y ini K terus dikurangi dikurangi yang ini apa ini B, X, V, Y B, X, V, Y mana B, X, V, Y K B, Y, K ini kan ini B, Y, B, X, K negatif kan dikurangi jadi pokoknya apa itu yang biru dikurangi yang merah nanti hasilnya ini ini adalah menghitung determinan mungkin ada contohnya nanti akan lebih jelas kalau ada contoh misalkan ini contoh jadi misalkan ini ada elektron elektron bergerak dengan kecepatan ini 2 x 10 pangkat 6 i 3 x 10 pangkat 6 meter per detik medan magnetnya homogen 0,03i minus 0,15c tesla tentukan gaya magnetnya kita masukkan ke sini V nya kan ini 2 x 10 pangkat 6 i 3 x 10 pangkat 6 j 0,03i minus 0,15c tesla lalu masukkan ke sini tadi rumusnya kan ini ini plus 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 yang merah minus yang diagonal diagonal biru turun ini plus diagonal merah dikurangi masukkan angkanya ini 2 x 10 pangkat 6 3 x 10 pangkat 6 0 nah ini kenapa kok 0 kan tidak ada j nya ini kan V nya kan hanya komponen X sama komponen J tidak ada komponen Z nya sehingga kalau tidak ada ya diisi 0 nah terus ini juga gitu 0 juga ya karena hanya ada komponen X sama komponen J komponen Z nya tidak ada 0 lalu ditulis ulang ini ya ini yang ini tadi tuh lalu klik klikkan ini ya ini plus 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 minus nanti hasilnya ya karena ini ada 0 nya ya kalau ada 0 nya sehingga nanti apa yang ini 0 ya ini 0 ya tinggal ini aja yang tidak 0 ya ini jadi yang ini tidak 0 ya 1 terus yang apa ini ini tidak 0 ya tapi yang ini 0 ini 0 ya jadi tinggal ini nanti berapa ini 2 x 10 pangkat minus 6 dikali ini kan ya K ya terus dikurangi yang ini ya dikurangi yang ini karena karena 0 ya banyak yang 0 ya jadi kalau lengkap itu kan ada 6 6 suku ya tapi dari 6 suku itu 4 sukunya 0 sehingga tinggal 2 suku ini tinggal 2 suku kan ya ini yang dari apa ini diagonal biru ya yang ini diagonal merah dikurangi kan ya sehingga nanti jawabannya ini positif ya jawabannya ya 5 7 6 10 minus 14 Newton KA berarti arahnya ke atas KA KA berarti arahnya ke atas kalau positif ya kalau negatif berarti arahnya ke bawah jadi arah gaya maniknya gaya lorenya itu ke atas ke sumbu Z positif gitu nah itu tadi tentang ini apa ya cara ngitungnya ya sekarang kita mau membahas besar gaya maniknya ya tadi kan perkalian silang tadi ya Ki V cross B nah kalau perkalian silang itu besarnya ya nanti akan muncul sinus ya soalnya perkalian silang kalau perkalian dot perkalian titik kosinus kan menggunakan kosinus kan ya karena ini perkalian silang jadi nanti muncul muncul sinus ya karena harus tegak lurus nah ini tanya apa ini gaya manik terendah ya gaya manik terendah itu terjadi kalau arah kecepatan dan arah medan maniknya itu sejajar atau belawanan arah ya searah atau belawanan arah gitu kalau searah 0 derajat kalau belawanan arah 180 jadi kalau 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 geraknya geraknya muatan listrik itu searah medan manik ya atau belawanan arah dengan medan manik maka nanti gaya maniknya 0 enggak ada ya enggak ada gaya maniknya jadi bergantung sama geraknya muatan kalau sebuah muatan bergerak dengan arah searah medan manik atau atau belawanan arah ya maka dia tidak akan mendapatkan gaya manik jadi tidak ada gaya manik maksudnya gitu nah sekarang kalau kalau tegak lurus ya itu maka nanti akan menghasilkan ini gaya manik tertinggi gaya manik tertinggi kalau antara apa kecepatan dan metan manik itu tegak lurus tegak lurus berarti 90 derajat ya 90 derajat kan sinusnya 1 ya sehingga nanti Ki x V x B gitu ya ya itu ya jadi itu itu yang perlu kalian ketahui ya jadi gaya manik itu akan 0 atau enggak ada ya kalau geraknya itu searah atau perlawanan arah medan manik ya dan gaya manik akan maksimum kalau geraknya itu tegak lurus dengan ini medan manik nah berkaitan dengan hal itu ya maka nanti ada tiga macam gerak yang bisa terjadi pada ini pada muatan listrik ya yaitu yang pertama itu gerak lurus yang kedua itu gerak melingkar terus yang ketiga itu gerak spiral kaitannya dengan yang saya bahas tadi barusan ya yang saya bahas tadi yaitu apakah dia apa itu searah atau berlawanan arah ya dengan medan manik tegak lurus atau tidak gitu nah ini penjelasannya itu ini ya ini apa dibahas satu persatu ya kalau gerak lurus ya seperti ini 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 kalau geraknya itu searah medan manik atau yang bawah ini geraknya berlawanan arah ini ini kan medan maniknya arahnya ke kanan ya kalau yang di atas ini muatannya juga bergerak kanan muatan positif ya yang kedua juga muatan positif bergerak ke kiri yang berlawanan arah maka seperti yang tadi sudah kita bahas sudutnya kan 0 atau 180 derajat dan itu nilainya kan 0 ya sinus soalnya sehingga nanti yang terjadi apa tidak ada gaya manik jadi muatannya tidak mendapat gaya sehingga kalau tidak mendapat gaya ya dia bergerak lurus ya jadi sesuai dengan hukum Newton ya kalau tidak ada gaya maka muatan akan diam atau bergerak lurus beraturan ini sekian yang terjadi nanti muatannya bergerak lurus beraturan kan dia enggak diam tapi punya kecepatan jadi itu jadi gerak lurus timbul karena tidak ada ini tidak ada gaya atau gaya maniknya 0 tapi sebaliknya kalau seperti ini ini kan ceritanya ini geraknya tegak lurus ini ya nah ini ini perlu kalian ketahui maniknya itu yang mana maniknya itu yang silang-silang ini loh jadi tanda silang ini menyatakan medan manik silang itu berarti maniknya itu arahnya masuk ya masuk ke bidang ini bidang gambar atau bidang monitor ini ya silang jadi nanti ada dua tanda silang sama titik ya kalau silang itu berarti arahnya menembus menembus atau masuk ya kalau titik itu arahnya keluar keluar dari ini bidang ya bidang atau gambar ini bidang kertas atau gambar ini jadi ini silang silang berarti menuju atau menembus menembus dari kertasnya ini ya sementara geraknya kan seperti ini kan disini misalkan ya ini kan arah geraknya kan kemana nih ke kanan ya cepatannya ke kanan lalu medan magnetnya masuk ke kertas ya kan degak lurus itu antara ke kanan dan masuk ke kertas lalu kalau kita gunakan aturan tangan kanan ya tadi kan ini arah ibu jari ibu jari kan arah kecepatan berarti ke kanan ya terus arahkan ini kalian arahkan ini ke empat jari ke arah menembus kertas menembus monitor ini ya maka nanti arah telapak tangan kan ke atas ini gayanya ini kan untuk muatan plus sehingga nanti yang terjadi dia akan terbelokkan ini ya terbelokkan ya jadi yang tadinya dia bergerak ke kanan ya dia akan belok ya kanan tapi ke atas gitu ya nanti ketika disini kita periksa lagi ya kecepatannya kan arahnya ke sana hasil pembelokan ini ya lalu medan magnetnya masuk ya medan magnetnya masuk sehingga nanti arah gayanya ke sana ya tegak luruskan ya nah ini nah seterusnya seperti ini ya nanti juga gitu ya ini nanti belok sehingga nanti yang harusnya dia bergerak ke sana nanti belok ke sini jadi nanti yang terjadi itu geraknya nanti jadi ini melingkar ini ya jadi melingkar ini timbul karena ini arah gaya magnetnya ini ini menuju ke sebuah titik sebuah titik pusat yang nanti menjadi ini pusat lintasannya jadi ini terjadi kalau kecepatan dan medan magnetnya itu tegak lurus sudutnya 90 derajat ya sehingga nanti FB sama dengan Ki VB sin 90 sin 90 kan 1 sehingga nanti sama dengan Ki kali V kali B sehingga nanti lintasannya berupa lingkaran bergerak melingkar nah itu ya nah kalau dia bergerak melingkar berarti kan pertanyaan selanjutnya itu kan berapa jari-jarinya jadi jari-jarinya berapa nah untuk ingin tahu berapa jari-jarinya ini kita tinjok ini gerak benda yang bergerak melingkar jadi kalau benda bergerak melingkar itu kan ada namanya gaya sentripetal sentripetal yaitu M kali V kuadrat dibagi R gaya sentripetalnya apa ya tadi tuh gaya magnet tadi jadi gaya magnet tadi berperan sebagai gaya sentripetal jadi ini jadi FB kayak magnet ini berperan sebagai gaya sentripetal tadi FB-nya kan ki VB karena sin 90 terus FS-nya kan MV kuadrat per R sehingga nanti dari sini kita bisa tahu kalau itu berarti R-nya apa MV dibagi ki B ini ya jadi jari-jari lintasannya itu masa kali kecepatan dibagi muatan listriknya ya terus dibagi dengan ini kuat medan magnetnya itu itu besarnya ya terus berikutnya gerak spiral nah ini nah ini terjadi kalau ini kalau antar antara kecepatan sama medan magnetnya itu sejajar juga enggak tegak lurus juga enggak ya jadi kalau membentuk sudut jadi tadi kan sudah kita bahas ya kalau kecepatannya sejajar atau berlawanan ya seara atau berlawanan geraknya gerak lurus ya tapi kalau dia tegak lurus ya maka nanti geraknya gerak melingkar diantara itu ya diantara antara sejajar dan tegak lurus maka nanti kita mengurekan ini kecepatannya ya jadi kecepatan kita uraikan menjadi dua komponen komponen yang sejajar dan komponen yang tegak lurus gitu nah untuk yang komponen sejajar nah kan dia tidak dipengaruhi oleh medan manit ya sehingga nanti dia geraknya lurus gitu tapi untuk yang tegak lurus ya dia kan dipengaruhi oleh medan manit sehingga dia bergerak melingkar nah itu ya jadi jadi ada dua komponen itu komponen sejajar melakukan gerak lurus sementara komponen yang tegak lurus melakukan gerak melingkar nah gerak gerak ini gerak gabungannya ya jadi gerak lurus dipadu dengan gerak melingkar nanti menghasilkan gerak spiral ini seperti ini loh ini kan ini ya nah ini kan ada komponen yang ini adalah komponen yang tegak lurus ini ya nah ini menyebabkan gerak melingkar ini ya sementara yang ini ini adalah gerak lurus ya jadi dia bergerak lurus ke atas ini ya gerak lurus ke atas sambil yang ini melingkar ini ya jadi melingkar sambil bergerak ke atas nanti menghasilkan spiral kan ini nantinya nah itu itu kenapa kok ada tiga macam gerak itu kaitannya dengan arah antara kecepatan sama medan magnetnya ya jadi dari situ sudah kelihatan ya nah terus ini apa ini ringkasannya ya ringkasan medan listreki yang bergerak dengan kecepatan V medan magnet yang seragam atau homogen makanya nanti akan menghasilkan gaya magnet jadi gaya magnet itu ditimbulkan kalau ada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet ya bergerak jadi kalau dia diam ya gaya magnetnya enggak ada kan V nya 0 kalau diam itu yang membedakan antara medan magnet dan medan listrik kalau medan listrik kan tidak bergantung sama kecepatan ya jadi kalau muatannya diam ya tetap ada ya tapi kalau medan magnet kan bergantung kecepatan itu kemudian gerak muatan dalam medan magnet yang seragam tadi itu ada tiga macam gerak lurus gerak melingkar sama gerak spiral bergantung sama sudut tadi ya kalau sudutnya 0 atau 180 gerak lurus kalau 90 gerak melingkar kalau diantara itu ya geraknya spiral ya pokoknya enggak 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 90 enggak 180 ini geraknya melingkar ya terus ini yang terakhir ini slide terakhir ini kalau tadi nah ini yang slide terakhir ini tentang ini gaya magnet pada kawat arus dalam medan magnet nah ini kalau ini nanti yang banyak kita temui dalam dalam dunia dalam dunia nyata dalam sehari-hari ya kalau yang tadi kan partikel-partikel itu kan adanya kan di laboratorium ya di laboratorium pemercepat partikel ya perhatikan enggak bisa kita lihat dalam sehari-hari ya tapi kalau dalam sehari-hari itu bukan penguatan listrik tapi aliran listrik lewat kabel kan itu aliran listrik lewat kawat jadi jadi lebih rumus ini lebih lebih apa ya lebih lebih nyata ya untuk kita gunakan daripada yang tadi jadi kalau yang tadi kan pakai rumus QVB ya QV cross B ya itu kan untuk partikel jadi kalau dalam penerapan realnya itu ya dalam bentuk kawat aliran dalam aliran listrik di dalam kawat nah maka nanti kalau kita aplikasikan pada kawat pada kawat yang diadiri listrik maka perlu perlu kita ubah dulu ya dengan cara ini ini kita kalikan dengan ini T per T jadi waktu dibagi waktu gitu loh ya kan satu kan satu itu kan bisa juga T kali T kan satu dikali satu kan nanti enggak merubah hasil jadi nanti ada pembilang T sama penyebut T ya penyebut T nya kita bagi dengan Q ya semuanya V nya kita kalikan dengan T ya jadi pembilangnya kita kalikan dengan V penyebutnya kita bagi dengan Q gitu ya maka nanti Q per T kalian udah tahu kemarin kan ya bahwa bahwa apa itu Q dibagi T kan arus ya muatan dibagi waktu kan arus arus listrik sementara V kali T kecepatan kali waktu itu kan jarak tempuh jarak tempuh itu maksudnya itu panjang ininya ya panjang kawatnya jarak tempuh jarak tempuh aliran listriknya berarti kan panjang kawat ya sehingga nanti jadinya ILB sinteta nah itu ya jadi prinsipnya itu kalau di partikel itu kan Q kali V kali B kalau kita aplikasikan ke kawat ya kabel maka nanti rumus itu kita ganti menjadi apa I kali L kali B nah itu ya jadi tinggal ganti rumus Q V cross B menjadi rumus ini kan IL cross B nah itu itu nanti yang kita gunakan untuk menghitung gaya gaya apa ini gaya magnet pada kabel ya kabel atau kawat yang ditaruh di dalam medan magnet nah itu ya ini sudah slide terakhir ya ya ada itu slide terakhir ya mungkin ada pertanyaan mungkin sampai dengan bahasan hari ini ya mulai dari membahas apa aja tadi ya mulai membahas dari aplikasi kemanetan ya konsep dasar kemanetan ini konsep dasar kemanetan terus apa tadi membahasnya ya konsep dasar kemanetan terus kemudian ini gaya magnet ya kemanetan gaya magnet oleh partikel ya gerak partikel dalam medan magnet terus yang terakhir ini adalah kawat ya kawat yang berada di dalam medan magnet jadi ada berapa empat empat ini ya empat membahasannya ya mungkin ada pertanyaan ada pertanyaan dari yang apa yang saya bahas material ini masih ini ya masih masih belum ada ininya masih belum ada hitung-hitungannya ada pertanyaan tidak ada hitung-hitungannya nanti kita bahas di pertemuan lusa ya teman lusa baru membahas tentang ini perhitungannya perhitungan medan magnet yang dihasilkan oleh berbagai bentuk kawat berbagai bentuk kawat mulai dari kawat lurus kawat melingkar terus berupa gulungan kawat gulungan kawat yang lurus terus gulungan kawat yang melingkar ada apa selenoid atau uroid nanti kita bahas di besok lusa ada pertanyaan tidak ada tidak ada cukup ya sudah absen semua tadi ya sudah Pak sudah Pak oke ya kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri saja ya saya akhiri saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya 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 selamat menikmati